Biksu ini bertobat sampai sujud-sujud ke dewa, tapi patung dewa itu malah membalikkan badannya. Waduh kok gitu ya? Akhirnya dia diminta buat pindah ke patung dewa yang lain. Namun lagi-lagi dua patung dewa ini malah membalikkan badannya. Auto gak diterima nih tobat si Biksu ini. Dia lalu pindah ke patung Dewi Kuan Ing, tapi patung itu malah menutup matanya. Lalu datang sekelombok Biksu ke tempat pengujaan. Mereka melihat patung dewa yang terbalik-balik. Dikiranya Jintong lah pelakunya, udah ngobrak-ngabrik patung dewa itu. Jintong ini adalah turunan dewa. Dia ditambar sama Biksu, tapi yang sakit malah temannya. Jintong bilang jangan pukul dia lagi. Untuk yang kedua kalinya, pukulan itu kena temannya lagi. Mereka gak terima, terus mengkroyok Jintong. Lalu Permaisuri datang, ikut marah-marah. Pengawalnya memukul salah satu Biksu yang membela Jintong. Eh, tapi kepalanya malah retak dan mengeluarkan cahaya. Lalu muncul sosok monster mengerikan. Hingga membuat semua orang yang ada di sana ketakutan, termasuk Sang Permaisuri. Bahkan para Biksu yang terkenal bisa kungfu pun juga ikut kabur. Ternyata monster ini adalah dewa Fuhu. Dan dia selama ini mengawasi saudaranya, yaitu si Jintong. Yang merupakan reinkarnasi dari dewa kayangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.